Intro Tidak hanya itu, Dr. Andes Maserlinus Soekarno Tri Pandanrajo MPA dari Kesebangkol D.I.E. turut membagi mengenai kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di D.I.E. Menurut dia, kegiatan seperti ini diperlukan sebab kegiatan seperti ini tidak hanya untuk membentuk peserta menjadi kader anti-narkoba secara seremonial melainkan mendorong para peserta menjadi gardar terdepan berjuang bersama dalam memberantas peredaran narkoba Dari data penanganan narkoba pada 2020 hingga 2021 terlihat kasus narkoba semakin menurun Marcelinus menuturkan pencapaian ini bukanlah kerja satu dua pihak melainkan kerja bersama berbagai pihak Karena itu, dia menekankan para peserta untuk menjadi contoh di lingkungan sekitar agar berpikir positif serta menciptakan kehidupan yang lebih baik kalau menurut sesuai itu akan bisa di ngelola kebaikan Jujurnya Jujurnya Satu malam Satunya mengatakan kelihatan saya setuju ini bukan masalah perbedaan yang harus diberikan sebuah pencernaan antara kita setuju ya di diskusi tadi alasannya adalah memang untuk kesehatan apa? mengganggu kalau untuk kesehatan di gunakan secara berlebih itu tidak paling memperlukan tapi kalau untuk takaran tertentu kalau untuk takaran sesuai itu akan bisa di mulai sebaik Oke, cukup sampai situ dulu. Ada sebuah penelitian ya? Ada sebuah testimoni dari Anda? Mungkin kakak Anda, senior Anda, atau tetangga Anda? Kalau untuk testimoni sih, belum ada di orang-orang sekitar saya. Tapi ketika saya memilih media sosial, saya menunjukkan ketika ada seorang anak itu kejam-kejam atau apa itu namanya? Stem. Yang diberikan itu dengan tekanan yang tersuai. Anda harus jadi tenang. Ya, aku jadi enggak. Oke. Kita bijak. Tenang berpinsos. Selamat pagi! Mari! Dengan hari! Jogja! Kedera! Jogja! Jogja! Cuma begitu? Seliman! Jogja! Jogja! Oke, sudah semuanya diberikan pendidikan pelatihan dalam rangka, menciptakan 50 adil terbaik segeri untuk antinarkoba muda. Penyuluh hukum media kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tri Ari Asuti SIGM Hum, berbagi mengenai peran generasi muda hingga siapa saja yang dapat terjerat kasus hukum narkoba. Menurut dia, pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya penyuluhan hukum secara langsung seperti kegiatan ini. Ada juga penyuluhan secara tidak langsung. Generasi muda diharapkan adaptif dengan digital untuk memberikan penyuluhan secara tidak langsung. Apalagi, anak muda sekarang sudah sedikit bergeser ke media elektronik. Karena itu, generasi muda diharapkan mengisi gerakan antinarkoba melalui TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Karena kita prihatin dengan generasi sekarang, narkotik ini hampir sebagian besar anak muda, tetapi setiap lini sebenarnya juga terpapar kasus ini. Bahkan Kapolsek Bandung dan beberapa dengan anggotanya. Jadi yang seharusnya mereka memberi edukasi untuk pencegahan hingga penindakan, mereka juga terpapar. Tadinya bermula dari coba-coba, lalu menaikkan level karena sifatnya candu, bikin rindu. Sifatnya itu ada remunit secara medis dan juga secara sosial. Nah, apakah yang remunit itu termasuk yang medis. Dan tadi kan diberikan obat penenang, pembuka narkotik, dan itu ketika pasien itu sakau. Dan maksudnya dalam... Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Dwi Hikmah Watiningsi Emkes lebih banyak berbagi mengenai dampak buruk narkotika dan zat adiktif lainnya. Dalam sesi ini, peserta antusias bertanya mengenai tahapan rehabilitas untuk pecandu narkoba, sekaligus obat yang dipergunakan. Dwi menjelaskan para pecandu narkoba secara media mendapatkan obat penenang, tetapi bukan golongan narkotik. Jenis obat ini sama untuk orang yang sakit biasa dengan dosis yang tidak membahayakan. Obat penenang ini untuk membuat paru-paru atau organ dalam yang lain tidak kaku. Pada tahapan selanjutnya, dosis yang diberikan semakin menurun. Saat sudah sadar, pecandu akan diajak berbicara dengan berbagai konsultasi. Ketika kesehatan pulih, mereka akan diajak berolahraga. Terima kasih telah menonton! 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 Blok D untuk khusus program rehabilitasi. Ini Pak, Blok D ini Pak. Di situ teman-teman warga pindahan yang program rehabilitasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!